Intro C. Hilal selaku wakil dan bupati Sarolangun lakukan reposisi dan mutasi jabatan memang belum final. Dipertegas oleh C. Hilal ada 80 jabatan yang dilantik. Eselon 2 ada 10 orang, Eselon 3 8 orang, dan Eselon 4 sebanyak 69 orang. Jabatan yang kosong akan dilakukan lelang, yakni kepada Inspektorat, Kominfo, BAPEDA, Dispora, PolPP, Diskanak, BKPSDM, BPBD, PUPR, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. 10 jabatan OPD yang masih kosong untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas. Pejabat yang dilantik agar dapat proaktif dalam menjalankan tugas serta amanah dengan harapan dapat mendorong kinerja pelayanan agar lebih baik. Serta dapat memakmurkan masjid dengan mendukung program solat berjamaah. C. Hilal butuh orang yang tepat untuk menduduki jabatan demi mencapai tujuan. Karena Kabupaten Sarolangun telah memegang predikat B. Serta sebagai pilot projek kosub gah KPK. Maka sistem pelayanan keuangan dan perencanaan wajib menggunakan sistem online. Mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-perizinan. Pejabat akan dievaluasi berdasarkan kinerja serta kehadiran dalam program solat berjamaah terutama solat subuh keliling. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Salam, Tribrata.